DPRD Kebupaten Surian laksanakan sidang paripurna masa persidangan ketiga tahun 2018 dalam rangka penyampaian hasil reses dari masing-masing dapil. Rapat dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Desember tahun 2018. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I, Haji Nor Hasan, hadir Wakil Ketua II, Haji Erwin Toha beserta anggota, Sekretaris Dewan beserta jajaran, dari pihak eksekutif nampak hadir Sekretaris Daerah Haryono MM, Unsur FKPD Kebupaten Surian, Staff Ahli, Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kantor, Dilingkungan Pemkap Surian, dan para hadirin. Penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Kebupaten Surian masa persidangan ketiga tahun 2018 diawali dari Perwakilan Daerah Pemilihan I atau Dapil I yang meliputi Kecamatan Surian Hilir dan Surian Hilir Timur. Laporan hasil reses Dapil I disampaikan oleh Bejo Rianto. Dalam laporannya, Bejo menyampaikan hasil reses di Kecamatan Surian Hilir, diantaranya masih banyak jalan yang bergelombang yang perlu perbaikan dan perlu melanjutkan semenisasi. Sementara, hasil reses di Kecamatan Surian Hilir Timur, diantaranya kelanjutan pembangunan Masjid Nurul Huda, pembangunan jembatan di dalam Desa Pematang Panjang, pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Surian Hilir Timur, dan masalah perkebunan pisang kepok di Desa Bangun Harja diserang hama atau virus. Assalamualaikum Wr. Wb. Pada bab satu pendahuluan hal terbelakang yang selanjutnya di dasar-dasar persenangan dikaitan nyesi sementara DPRD Kabupaten Suriyah di Kabupaten Suriyah kemudian satu dalam masa persidangan satu tahun 2018 laksanakan berdasar pada satu keputusan DPRD Kabupaten Suriyah nomor satu tahun 2018 tentang keputusan DPRD Kabupaten Suriyah DPRD Kabupaten Suriyah nomor satu keputusan DPRD Kabupaten Suriyah nomor 12 dari UPS, Data Pamus, Data DPRD Kabupaten Suriyah dari 11 Mei, Dari 2018, Anggara 19 Pembangunan 2018 tentang keputusan DPRD Kabupaten Suriyah yang akan masuk ke sedang hingga tahun 2018 Untuk penyampaian laporan hasil reses anggota DAPIL 2 disampaikan oleh Arahman DAPIL 2 meliputi Danau Sembuluh, Suriyah Raya, Hanau, dan Danau Seluluk Hasil reses DAPIL 2 yang disampaikan Arahman diantaranya pembangunan pasar induk di Kecamatan Hanau, Desa Pembuang Hulu Selain itu juga disampaikan hasil reses untuk beberapa bidang diantaranya bidang pertanian di mana terdapat desa yang gagal panen akibat banjir sehingga memerlukan perhatian dan bantuan pemerintah daerah Semoga dari penyampaian, kami yang bersama PIN, Maseh DPRD Kabupaten, dan BIN, Maseh DPRD Kabupaten yang sebesarnya akan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan atau berjaya dan bantuan hasil resesan Selanjutnya, PIN, Maseh DPRD Kabupaten Sementara untuk penyampaian hasil reses anggota DAPIL 3 disampaikan oleh Syahwandi Esos DAPIL 3 meliputi Surian Hulu, Tumbang Manjul, Rantau Pulut, dan Suling Tambun Hasil reses yang disampaikan berupa harapan masyarakat kepada pemerintah daerah melalui SKPD terkait diantaranya kepada Dinas Pekerjaan Umum Masyarakat DAPIL 2 mengharapkan penyelesaian pembangunan jembatan yang belum diselesaikan dan penyelesaian jalan raya Tumbang Manjul Terimakasih yang tidak selesai Terima kasih. Terima kasih.